DPRD Provinsi Bali akhirnya menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 menjadi peraturan daerah atau PERDA. Dalam PERDA ini juga diatur pengembangan sektor pariwisata dan perajin seni di Bali. Dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatame rapat paripurna penetapan RAN PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 berlangsung di kantor DPRD Bali kawasan Renonden Pasar Rabu Siang. Dalam rapat paripurna ini, rancangan PERDA pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 akhirnya ditetapkan sebagai peraturan daerah atau PERDA. Dalam rekomendasi yang disampaikan Pansu Seraperda APBD 2018 Gede Kusuma Putra memberikan 5 rekomendasi diantaranya LHP yang diberikan BPKRI perwakilan Provinsi Bali agar ditindaklanjuti segera dan minta agar masalah PPDB tidak terulang. DPRD juga mendorong adanya PERDA pertanian sehingga ada alokasi dana untuk sektor pertanian mencapai 3 hingga 5 persen dari total APBD Provinsi Bali. Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan SDM Bali agar ditingkatkan seiring kemajuan teknologi informasi. Terakhir, Dewan mendorong pariwisata Bali agar dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Bali. DPRD juga mendorong pembangunan Indonesia di dunia-ditingkatkan seiring kemajuan teknologi informasi mengikut SDM Bali untuk beradaptasi. telah mampu berkompetisi dalam situasi ketinggian sehingga Tim Bali mampu menjadi pemain guru di era ini populasi Terkait hal ini, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatame meminta lima rekomendasi tersebut agar dapat segera ditindak lanjuti Sementara itu, Gubernur Bali Wain Koster dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih atas ditetapkannya ran perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Koster juga akan menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan Dewan dan berencana merampingkan OPD terkait dari 49 menjadi 40 OPD Awal kami sudah menjalani postur yang harus didesain untuk APBD 2020 supaya sepatut berkualitas dan dapat dipertanggung jawaban kepada publik serta dapat mempunyai target yang kita rencana Ditetapkannya perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 ini sekaligus melengkapi perda sebelumnya seperti perda desa adat dan perda kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali Dari Denpasar, Bona Jaya Ainews melaporkan